Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke hari ini kita masuk ke dalam pertemuan 11, nah untuk hari ini kita agak, bukan agak lagi tapi sudah masuk ke tahap berikutnya kita udah gak bahas HTML kita udah gak bahas CSS, kita juga udah gak bahas JavaScript, kita sekarang masuk ke dalam bahasa pemprograman PHP, nah karena PHP juga masuk dalam salah satu bahasa pemprograman web programming oke, untuk pertemuan 11 ini kita akan masuki materi dasar-dasar PHP dan variable oke untuk pertemuan 11 ini kita akan membahas 4 konten atau 4 materi yang pertama adalah dasar-dasar PHP yang kedua aplikasi yang diperlukan untuk pemprograman PHP, yang ketiga adalah sintak PHP dan yang keempat adalah variable oke nah PHP ini merupakan singkatan dari Hypertext Pre-Processor PHP Hypertext Pre-Processor jadi bahasa pemprograman web yang dapat disisipkan dalam script HTML nah kita kan di pertemuan pertama hanya membahas HTML terus kita masuk ke pertemuan ketiga itu ada CSS untuk cascading style-nya untuk cascading style-nya di pertemuan ke-6 atau ke-7 kita masuk lagi ke dalam JavaScript nah HTML ini bisa banyak disisipkan bisa menyisipkan CSS bisa menyisipkan JavaScript yang terakhir kita akan menyisipkan PHP ke dalam HTML nah bedanya PHP sama HTML mereka sama-sama salah satu bahasa pemprograman web programming tapi bedanya kalau HTML itu hanya memerlukan editor dan web browser untuk PHP kita menambahkan satu lagi karena dia Hypertext Pre-Processor nah berarti kita akan memerlukan satu aplikasi lagi yaitu adalah web server ya sebagai jalan yang akan menampilkan apa yang kita tuliskan script di dalam editor akan menampilkan di dalam browser nah karena PHP itu satunya PHP itu bekerja di sisi server maka kita akan menggunakan web server salah satu web server yang akan digunakan itu bisa exam bisa web bisa Apache Triad bisa banyak tergantung kebutuhan kita ya nah tujuan dari bahasa pemprograman PHP ini adalah membantu para pengembangan web untuk membuat web yang dynamis dengan cepat apalagi zaman sekarang PHP itu udah gak native tapi sudah tersedia framework-framework PHP ya yang sudah berbasis OOP jadi akan lebih memudahkan para programmer dalam membuat sebuah web programming nah untuk aplikasi yang diperlukan untuk PHP adalah agar dapat menjalankan bahasa pemprograman PHP kita harus menyediakan perangkat lunak atau software-nya yang pertama adalah web server bisa Apache bisa IS bisa personal web server bisa exam bisa web ada banyak lagi ya tapi yang sering digunakan itu biasanya exam oke yang kedua adalah PHP server yang ketiga yang ketiga adalah database server bisa MySQL bisa interbase bisa Microsoft apa tuh ya bisa SQL juga bisa bisa Microsoft access dan lain-lain bisa banyak tapi yang sering digunakan adalah MySQL database-nya karena dia sudah include di dalam web server exam jadi kita hanya perlu memanggilnya di dalam PHP MyAdmin nah kedua adalah paket aplikasi yang menyediakan ketiganya jadi server-nya ada web server-nya ada database-nya ada makanya saya lebih menyerahkan untuk menggunakan exam atau web atau app serve jadi dia sudah include sudah 3-in-1 ada database-nya ada web server-nya dan ada PHP server-nya jadi sudah lengkap nah ini adalah salah satu contoh sintak PHP nah untuk skrip dasarnya ketika HTML adalah lebih kecil tag buka HTML tag kurung kemudian diakhiri dengan tag buka garis miring HTML garis tutup nah itu untuk HTML kalau untuk PHP ini lebih sederhana kita hanya cukup memberikan kurung siku lebih kecil tanda tanya PHP kemudian kita tutup lagi tanda tanya kurung siku lebih kecil lebih besar atau kita tutup siku buka siku tanda tanya PHP dan diakhiri tanda tanya tutup siku itu lebih simpel untuk sintak PHP dibandingkan HTML hanya saja perbedaannya karena PHP itu sudah menggunakan di sisi server maka harus menggunakan web server itu adalah tambahan dari software-nya nah menyimpan PHP nah menyimpan file PHP ini kita tidak bisa sembarangan seperti kita menyimpan file.html di mana yang namanya extension file.html kita bisa simpan di mana saja bisa simpan di datadek di dokumen di sistem bahkan di desktop itu akan langsung terbuka ketika kita open akan menampilkan langsung kontennya di dalam sebuah browser nah kalau PHP itu tidak karena dia sudah berbasis server maka kita harus menyimpannya di dalam file web server itu sendiri nah jadi PHP ini harus disimpan dengan extension.php dan disimpan dalam server biasanya htdoc di dalam sebuah folder htdoc nah jika disimpan dengan format .html maka tidak akan dapat diproses file tersebut dan ditampilkan ke dalam web ditampilkan di web server seperti apa adanya yaitu berupa kode-kode jadi dia tidak akan tampil sebuah tampilan web jika tidak menggunakan web server ataupun extensionnya bukan .php nah setiap baris script PHP harus diakhiri dengan tanda semikolon semikolon itu apa? titik koma itu namanya semikolon nah jika tidak maka akan menampilkan pesan error ya kalau html itu meski ada tag buka dan tag tutup nah kalau PHP meski diakhiri dengan tanda semikolon yaitu titik dan koma nah ini ada contoh script PHP sederhana di dalam html jadi kita menyisipkan script PHP ini sama seperti kita menyisipkan script CSS script javascript yaitu kita simpan di dalam tag body tag body kita buka siku tanda tanya PHP kita tuliskan echo string latihan PHP tanda tanya nah apa yang muncul apa yang akan ditampilkan di dalam browser jika kita menggunakan script PHP seperti ini yang akan muncul adalah echo yang di dalam echo yaitu adalah latihan PHP jadi echo ini sama dengan print atau biasa kita sebutnya dengan cetak atau menampilkan di dalam browser nah seperti ini tampilannya ya yaitu yang akan muncul adalah text yang ada di dalam echo yaitu latihan PHP di dalam browser nya nah perhatikan untuk URL nya untuk yang PHP ini ada bacaan localhost nah karena itu localhost ini sudah berarti kita sudah menyimpannya di dalam selamat menikmati